Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Pornoment Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum spoiler Wudong Kian Kun Atau Martial Universe Season 5 Episode 24 Versi Manhuwanya ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Xiaoyan telah berevolusi menjadi wujud manusia Dan telah menerobos kerana satu yuan nirwana Lindong pun kini melanjutkan perjalanannya lagi Yaitu menuju kota rahasia kuno Sin beralih di istana kuno Terlihat disitu orang-orang mengantri Untuk memasuki istana Tiba-tiba saja seseorang pun berteriak Hei bukankah dia itu Lindong? Kekayusaran jurang iblis telah menaikkan upahnya Menjadi 1 juta pil nirwana Belum lagi Dialah yang membawa kunci rahasia kuno Lindong pun menjadi cukup terkejut Dan berkata 1 juta pil nirwana Sepertinya kekayusaran jurang iblis Tidak sabar untuk menyingkirkanku Dan tiba-tiba saja Dari belakang muncul seorang yang menerobos Antrean sambil berkata Menyingkirlah Dan itu adalah pimpinan kekayusaran pasir Yang berada di ranah nirwana Dia pun tampak bersemangat dan berkata Hei semua pil nirwana dan kunci rahasia kuno Milik Lindong akan menjadi milikku Dan mak gerwadak Tak disangka dia pun langsung dibuat tepar oleh Lindong guys Lindong pun dengan tenang mengatakan kepada semua orang disitu Hei siapapun yang mengincar kunci rahasia kuno milikku Jangan datang jika kalian lemah seperti dia Aku tidak akan mengampuni semua orang seperti ini Jelas hal itu membuat semua orang disitu pun jadi takut sama Lindong Shoyun yang juga disitu pun berkata Lindong ada banyak musuh yang kuat disini menunggu untuk menerkamu Kau akan memicu banyak masalah Jika kau menunjukkan dirimu seperti ini Ada pasukan lain yang telah memegang kunci rahasia kuno Yaitu kekaisaran purba Kekaisaran jurang iblis Dan kekaisaran lembah iblis Lindong Tolong jangan berselisih dengan mereka Lindong pun dengan tenangnya mengajak Shoyun Untuk segera masuk Walaupun ia tahu Mereka semua telah mendeteksi keberadaannya Sin beralih di aula utama Disitu sangat ramai Dan di atas panggung terlihat tiga orang yang duduk di singgah sana Di antaranya adalah Shikun Tahap satu Yuwanirwana Pemimpin kekaisaran jurang iblis Sambil memangku tangannya ia berkata Para pemegang kunci rahasia kuno Akhirnya kalian datang juga Dan disitu ada Hongzong Pimpinan kekaisaran purba Yang juga berada di ranah satu Yuwanirwana Disitu ia pun menyahut Oh haha Aku ingin melihat Siapa Lindong sebenarnya Orang yang merebut kunci rahasia kuno Di bawah pengawasan kekaisaran jurang iblis Dan yang ketiga Ada pemimpin kekaisaran lembah kematian Yang bernama Yukian Dengan ranah satu Yuwanirwana juga Dan ia pun berkata Itu salah kalian sendiri Saat ketika informasi kunci rahasia kuno Pertama kali diperoleh Kekaisaran jurang iblis Pasti mengirim prajurit biasa Karena takut kami akan mengetahuinya kan Mendengar hal itu Siswan yang juga berada disitu pun Juga segera menyahut Hmm Bocah itu hanya beruntung saja Waktu itu Jika dia tidak melarikan diri Menggunakan kunci rahasia kuno Aku pasti sudah lama Menangkap bocah itu Aku khawatir Dia tidak akan berani Untuk menunjukkan dirinya Tapi aku tidak menyangka Dia menjadi begitu berani Kami pasti akan membuat Dia mengembalikan Apa yang menjadi milik kami Sekarang saat dia datang Dan kini Seseorang pun juga angkat bicara Hei Kekaisaran jurang iblis Sudah memiliki kunci rahasia kuno Seharusnya Kalian menyerahkan kunci lainnya Untuk orang-orang Seperti kami Mendengar hal itu Kini Sikun pun berkata Baiklah Siapapun yang berhasil Dalam melenyapkan Bukan bocah itu Dapat mengambil kunci rahasia kunonya Orang tadi pun jadi sangat senang Berkata Aha Saudara Sikun memang Baik hati sekali Tenang saja Kepalanya akan menjadi milik Kekaisaran jurang iblis Semua orang akan tahu Apa yang terjadi Pada orang yang menyinggung Kekaisaran jurang iblis Semua orang pun tampak Bersemangat dan tertawa riuh Karena mereka akan memperebutkan Kunci rahasia kuno Leisa pun disitu hanya tertunduk saja Tapi ia pun lalu berkata lirih Orang-orang ini Mereka pikir Itu adalah tugas yang mudah bah Kalau saja mereka tahu Kekuatannya sama denganku Dan tiba-tiba saja Kini muncul suara Lindong yang berkata Eh Sepertinya semua orang Mengincar kepala aku ya Dan benar saja Lindong pun dengan sangat percaya diri Sudah berada di tengah pintu aula utama Jelas hal itu Menggekirkan semua orang disitu Apa Mungkinkah Itu Lindong Dan tanpa pikir panjang Master berambut pang pun langsung melesat Menyerang Lindong dan berkata Pucah Kami sudah menunggumu begitu lama Selahkan kunci rahasia kunonya Semua orang disini mengincarnya Aku tidak mau ketinggalan Dan Madawar Lindong pun dengan santui Memukul master itu hanya dengan satu tangannya Orang-orang pun jadi terkejut dan berkata Dia sudah lebih kuat daripada praktisi tahap nirwana biasa Itu seorang praktisi tahap nirwana Yang telah mengalami kesengsaraan nirwana Tapi Lindong Mengalahkannya dalam satu serangan Master pang itu pun kini benar-benar terkabar Tak sadarkan diri Linda pun dengan santai mengatakan Hei Aku kesini bukan untuk memberikan kunci rahasia kunonya Aku kesini Hanya untuk mengumumkan kepemilikanku terhadap kunci ini Lupakan saja semua usaha untuk mengambilnya dariku Mendengar perkataan Lindong itu Si Swan pun jadi sangat marah dan berkata Beraninya kau mengatakan itu disini Dasar bocah sombong Matilah Dengan cepat si Swan pun segera melesat sambil berkata Matilah Aku tidak akan membiarkanmu lolos kali ini Dan kini Terlihat Xio Yan pun mulai memasang tatapan tajam Dan ia pun lalu menggedrukan kakinya Dan Madawar Pukulan si Swan pun kini langsung ditahan oleh Xio Yan Aduh pukulan itu Mengeluarkan gelombang yang keras Si Kun pun jadi bertanya Apakah itu pembantu Lindong Sedangkan Buah Feng yang kini juga ada disitu pun berkata Dia cari mati ya Dan Madawar Si Swan pun kini terpental mundur Dengan dorongan pukulan Xio Yan Hal itu membuat Leise dan kawannya pun jadi kakin dan berkata Eh Bagaimana mungkin Dia memaksa senior si Swan mundur dalam sekali tinju Padahal Senior merupakan praktis yang telah menghadapi kesengsaraan Nirwana yang kedua Melihat hal itu Membuat Yu Kian pun jadi kagum dan berkata Ya ampun Siapa Siapa pria ini Dia kuat banget Bersinar dan tampan Dan juga dia besar dan kuat Dia sungguh pria idamanku Dia sangat sempurna menjadi jodohku Mata Yu Kian pun jadi bersinar-sinar Dan membayangkan Ia jadian dengan manusia macan itu guys Si Swan pun kini jadi tak terima Ia pun ngamuk dan berteriak Siapa orang bodoh ini yang mencoba mengacaukan urusan kami Tinju sekel iblis menekan gunung Seketika kini muncul gunung besar yang akan mengantam Sio Yen dan Dawar Tak disangka Sio Yen pun dengan mudahnya menghancurkan gunung itu hanya dengan satu pukulan saja Dan hal itu seketika membuat si Swan pun jadi muntah darah Lin Dong pun jadi takjub dan berkata Kuat sekali Yah dia membalas serangan dengan satu pukulan Hong Zong pun kini berkomentar Dia tidak lebih lemah dari Si Kun Kekuatannya melebihi manusia biasa Dan tiba-tiba saja Seseorang pun menembuk pundak si Swan dan berkata Si Swan hentikan Kau bukan tandingannya Dan ternyata itu adalah Si Kun Pimpinan dari kekaisaran jurang iblis Ia pun lanjut berkata kepada Sio Yen Hei kawan Kekaisaran jurang iblis kami memiliki dendam terhadap Lin Dong Aku tidak tahu berapa banyak dia membayarmu untuk melakukan ini Tapi kami akan membayarmu dua kali lipat jika kau setuju untuk pergi Kau juga dapat meminta apapun pada kami nantinya Kami pasti akan memenuhi semuanya Bagaimana? Dan kini Sio Yen pun dengan tegas berkata Siapapun yang berani menyakiti kakakku Harus langkai dulu mayatku Jelas hal itu membuat semuanya pun jadi tertekun tak menyangka dengan perkataan itu Sedangkan Lin Dong pun kini sangat bangga dengan Sio Yen Dan sambil tersenyum ya berkata Sio Yen? Hong Song pun juga berkata Si Lin Dong itu, itu kakaknya Sedangkan Yukian pun berkata Meskipun cara dia berbicara terdengar tidak wajar Tapi emosi di dalamnya jelas disuarakan dari dalam hatinya Sementara Sikun pun jadi sangat marah dan berkata Kalau begitu kau bisa mati bersamanya Ia pun langsung melompat dan melesat untuk menghabisi Sio Yen Bilah iblis emas teriaknya Menghadapi hal itu, Sio Yen pun juga mengeluarkan senjatanya yang berupa tongkat dengan ukiran batik Dan mak dawar Kini mereka pun beradu senjata Dan dawar, 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 ceder Mereka pun kini beradu dengan sangat sengit Sikun pun jadi tertantang dan berkata Hei, kau ternyata benar-benar hebat Tapi bundasimu masih terlalu lemah Apa kalian akan benar-benar menantang kekaisaran jurang iblis dengan hanya kalian berdua saja? Si Swan, pimpin orang-orangmu untuk menangkap bucah itu Aku sangat ingin melihat apa yang akan mereka lakukan pada tahap ini Si Swan dan Laisa pun dengan kompak menjawab Baik, Sio Yen pun jadi sangat marah dan memukulkan tongkatnya ke tanah Siapapun yang berani melangkah maju Aku akan membunuhnya Ucapnya Sikun pun menjawab Hei, kau tak pantas mengatakan itu? Dan mak dawar, dawar Mereka berdua pun kini adu senjata lagi Sementara kini, si Swan dan gengnya pun berencana akan menyerbu Lindong dan berkata Hmm Lindong, mari kita lihat siapa yang akan melindungimu sekarang Ayo serang Hongzong yang melihatnya pun berkomentar Ada banyak orang yang membantu si Swan Kekuatan Lindong sebagai master simbol surgawi tidak akan cukup untuk bertahan melawan mereka Sedangkan, Yukian pun berkata Tidak mungkin untuk mengaktifkan kemampuan melarakan diri dari kunci rahasia kuno ini Dan kini, Lindong pun dengan tenangnya menjulurkan telapak tangannya Dan boneka roh darah Boneka roh darah Lindong pun segera meluncur untuk melakukan serangan Si Swan pun hanya tersenyum dan menganggap Kalau boneka Lindong itu hanyalah boneka yang lemah Leise pun dengan cepat maju duluan sambil berkata Bahkan aku, Leise dapat mengurusnya dengan mudah Dan mak ceder Tak disangka hanya dengan satu bukulan saja Roh darah mampu melukai Leise Si Swan pun sontak jadi kaget Karena ia baru tahu Kalau boneka roh darah Lindong adalah boneka roh tingkat satu Orang-orang pun jadi melongo dan berkata Apa? Dia hanyalah bucah dari kekaisaran tingkat rendah Bagaimana dia bisa mengeluarkan kartu as lainnya? Si Swan pun hanya bisa marah-marah dan berkata Boneka roh miliknya berevolusi Sialan! Aku yang akan menangani boneka rohnya Dan yang lainnya serang Lindong Ia pun segera melesat maju untuk menyerang Dan dengan pedenya si Swan berkata Jangan silakan aku Karena bersikap kasar Kau sendiri yang mencari kematianmu Dan makdawar-dawar Si Swan yang berencana memukul duluan Kini malah boneka roh yang dengan cepat melancarkan bukulan-bukulannya Sementara Lindong pun kini merilis sesuatu dan berkata Sekarang kesempatan yang tepat untuk mencoba formasi dunia kuno Si Swan pun masih dengan pedenya berteriak Mari kita lihat bagaimana kau bisa melarikan diri dari ini Lindong pun dengan tenang menyahut Hmm, melarikan diri? Telapak menelan esensi besar Dan ma'awet Kini kekuatan si Swan dan Lindong pun akan beradu Orang-orang pun berkomentar Lindong belum mencapai satu yuan master simbol surgawi Itu tidak akan cukup kuat untuk melawan si Swan Dan cebrat Kekuatan Lindong pun kini mengenai si Swan dengan telak Membuat si Swan pun terlempar dengan keras dan muntah darah Si Swan Teriak si Kun Kedua pemimpin kekaisaran pun hanya besar melongon dan berkata Tampaknya ada yang tidak beres dengan kekuatan Lindong Kemampuan untuk melukai si Swan pada tahap ini Ini bukan prestasi yang bisa dicapai oleh siapapun Dan benar saja si Swan pun kini mengerang kesakitan dan hanya bisa berteriak Jangan menyentuhku Ada yang tidak beres dengan kekuatan yuan bocah itu Si Swan pun masih terus mengerang kesakitan Karena kekuatan hitam yang ditembakkan Lindong Masih menyelimuti tubuh si Swan dan terus menekan tubuhnya Si Kun pun segera bertindak untuk menghilangkan efek itu Lindong pun hanya tersenyum dan berkata Bahkan jika dia seseorang yang sama kuatnya dengan si Kun Dia masih akan benar-benar kelelahan Untuk menghilangkan asap pekat abu-abuku ini Dan kini asap itu pun mulai meredah Akan tetapi si Swan pun tampak lemas dan kesakitan Orang-orang pun kini jadi berteriak Dia benar-benar telah mempermalukan kekaisaran jurang ibris Insiden ini pasti akan menyebar bagai api ke seluruh wilayah Lindong terlalu kuat Siapa yang berani menentangnya sekarang Lindong pun kini berkata kepada si Kun Jadi seperti ini ya kemampuan kekaisaran jurang iblis Si Kun yang kesal pun berkata Bocah, kau pikir aku benar-benar tidak bisa berurusan denganmu Lindong pun menyahut Coba saja kalau begitu Dan kini tiba-tiba saja Hongzong pun angkat bicara Hmm, saudara Lindong Hei kawan, ini hanya salah paham Apa gunanya membuat keributan Harta karun kuno akan dapat diakses dalam beberapa hari ini Kalian adalah pemegang kunci rahasia kuno Jika ada yang tidak beres sekarang Tidak ada seorang pun disini yang akan memasuki harta karun kuno Apakah kalian akan terus membuat keributan Yu Qian pun juga menyahut Banyak kekaisaran tingkat tinggi telah tertarik kesini karena harta karun kuno Bahkan beberapa dari mereka sulit untuk dihadapi Untuk mendapatkan apapun dari harta karun kuno Bekerja sama selalu lebih baik daripada berkonflik satu sama lain Yu Qian pun jadi merasa senang Karena yang melihat Xiao Yan yang juga melihatnya Lindong pun kini jadi berpikir dan berkata di dalam hati Meskipun Kedua kekaisaran ini tidak berpihak dengan kekaisaran jurang iblis Tapi sepertinya Mereka tidak mau sikun terluka olehku juga Lindong pun lalu berkata kepada semuanya Aku lebih suka sendirian Tak perlu bekerja sama Tapi Karena kalian berdua sudah punya pendirian Untuk saat ini Aku akan mengesampingkan masalah hari ini Tetapi Jika kekaisaran jurang iblis mencoba untuk macam-macam lagi Tak ada jaminan Bahwa aku Tidak akan merebut kunci rahasia kuno mereka Sebagai gantinya Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh